Halo teman-teman, yang suka dengan olahan dari pisang, kita bikin kue bulu pisang gula merah dengan bahan sederhana saja, bikinnya juga gampang, ajelnya lombut dan enak. Halo teman-teman, selamat datang di Vidomiko Channel. Bahan-bahannya gula merah 100 gram, ini kita iris halus-halus ya teman-teman. Kemudian 1 butir telur, tepung terigu sebanyak 5 sendok makan, garam sejumput ya teman-teman. Lanjut, langsung aja kita bikin adonan kue bulu pisang gula merahnya yuk. Oke teman-teman, 3 buah pisang ini kita haluskan ya teman-teman. Pisang yang saya gunakan di sini adalah pisang ampun, kita gunakan pisang yang sudah matang. Untuk penggunaan pisang, boleh juga menggunakan pisang benyek, dan untuk jenis pisangnya bebas menggunakan pisang apa saja. Nah teman-teman, ini pisang kita haluskan, sampai halus ya teman-teman. Oke teman-teman, ini pisangnya sudah cukup halus, sekarang kita siapkan bahan lainnya. Nah kira-kira seperti ini tinggal halusannya ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita masukkan gula merah 100 gram. Gula merahnya kita iris halus-halus ya teman-teman. Ini kemudian kita campurkan dengan pisang, sambil kita haluskan juga. Sambil kita benyek-benyek, supaya jika ada gula merah yang menggumpal, ikut hancur ya teman-teman. Ini boleh kita gunakan dengan cangkir menghaluskannya. Teman-teman, supaya gula merahnya cepat halus, ini saat kita mengeris-iris gula merahnya, diiris sampai benar-benar halus ya teman-teman. Oke teman-teman, ini gula merahnya sudah halus, sekarang kita masukkan telur 1 butir, lalu kita aduk-aduk kembali hingga tercampur dengan merata. Supaya kue pisang gula merahnya makin gurih, kita tambahkan sejumput garam ya teman-teman. Ini garamnya sedikit saja, tidak perlu kerasa banget garamnya oke. Berikutnya kita masukkan tepung terigu, sebanyak 5 sendok makan, untuk takarannya 1 sendoknya penuh seperti ini ya teman-teman. Nah ini tepung terigonya sudah kita masukkan, sebanyak 5 sendok makan, lanjut kita aduk-aduk ya teman-teman. Pastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau mengerindil, supaya nanti kue pisang gula merahnya benar-benar lembut. Oke teman-teman, ini adonannya sudah tercampur dengan merata, tidak ada lagi tepung yang menggumpal atau mengerindil ya. Teman-teman, setelah adonan tercampur dengan merata, bisa teman-teman lihat di sini tingkat kekentalannya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu padat banget, atau tidak terlalu kental banget. Jadi saat kita aduk, terasa ringan ya teman-teman. Adonan sudah selesai kita bikin, sekarang kita siapkan cetakannya. Untuk cetakannya, saya gunakan di sini cetakan kue mangkok seperti ini ya teman-teman. Cetakan harus kita ulasi dengan minyak ya teman-teman, tipis-tipis saja, supaya nanti kuenya tidak lengket setelah matang. Jadi mudah untuk kita keluarkan dari cetakannya ya teman-teman. Adonan kemudian kita isi ke dalam cetakan semuanya. Untuk penggunaan cetakan, tidak harus menggunakan cetakan kue mangkok, boleh juga menggunakan cetakan persegi atau sesuai dengan persediaan cetakan di rumah. Teman-teman ya, yang pentingnya adonannya bisa muat ke dalam cetakan dan pastikan juga cetakan harus di ulasi terlebih dahulu dengan minyak. Nah adonan sudah kita isi semuanya ke dalam cetakan, kemudian cetakannya kita ketuk-ketuk ya teman-teman. Ini tujuannya supaya adonannya merata terisi dalam cetakannya ya teman-teman. Oke, waktunya kita masak-masak. Sebelumnya, dangdang sudah kita manaskan dan akhir dalam rangdang sudah mendidih ya teman-teman. Kita masukkan saja cetakan yang sudah berisi dengan adonan. Kemudian dangdang kita tutup rapat ya teman-teman. Pastikan juga tutup panci dilapisi dengan kain supaya cetakan uapnya tidak langsung masuk ke dalam adonan. Nah ini kemudian kita kukus selama 30 menit dengan menggunakan api yang besar ya teman-teman. Oke, setelah kita kukus selama 30 menit dengan menggunakan api yang besar, kue bulu pisang gula merahnya sudah matang loh. Nah kompor langsung kita matikan ya teman-teman. Kita diamkan dulu hingga benar-benar dingin. Kue bulu pisangnya jika sudah dingin langsung saja kita keluarkan dari cetakannya ya teman-teman. Gampang banget cara mengeluarkannya ya. Cetakan tinggal dibalikan saja, kemudian cetakannya ditekan, maka kue bulu pisangnya akan turun dengan sendirinya. Gampang kan? Ini dia hasilnya. Bulu pisang gula merah ini rasanya enak juga umpuk. Nah teman-teman, gampang kan membuatnya hanya dengan bahan sederhana saja. Sudah jadi camilan yang enak. Terima kasih telah menonton!